Oke teman-teman, balik lagi sama gue Munir di review and vlog Dan kali ini gue ada di... Dari mana sih ini? Jembatan Serong, Bang Jembatan Serong tuh sama biangnya kura-kura Apaan? Biang kura-kura? Gemuk banget tuh, perutnya Jadi kali ini gue mau liput tentang Tarantula yang ada di Jembatan Serong Atau apalah ini namanya nanti gue mau tanyain sama yang punya rumah nih pokoknya Ini juga banyak peliharaan juga tuh Binatang-binatang ada SD, sugar glider dan ada kelinci Ini di dalam banyak banget teman-teman Itu udah hanya apartemen lah Apartemen laba-laba atau Tarantula Tapi jenisnya banyak banget kali ya Oke kita langsung masuk ke dalam dan tanya-tanya sama yang punya apartemen Bang, Bang, Bang Ini dimana Bang? Ini dimana? Ini ada di Citayam Citayam? Di Jembatan Serong Oh gitu Bang katanya disini ada apartemen laba-laba ya? Kata siapa? Kata gue barusan di opening Bohong, ada Gak ada? Terus ada? Tarantula Oh Tarantula? Iya Oh beda ya laba-laba? Beda ya? Kalau laba-laba spider Kalau Tarantula, Tarantula Oh Tarantula, beda lagi ya? Dimana Bang apartemennya Bang? Oh ini Bang Ini bawa-bawa masuk ke sana Oh gitu ya? Oh ini Sama yang punya Bang ya? Wih, halo Om dengan om siapa om? Nando Nando Gue panggil om aja ya? Apa kebalik? Om ke sekolah Oh jadi Panggil aja abang Nando lah ya? Bang Nando Bang Nando ini lokasinya dimana sih tepatnya? Ini Jembatan Serong Jembatan Serong Lobster Lemirage Gardenia Maaf Oh iya Lobster Lemirage Gardenia AP3 AP3 Iya Oke Pokoknya itu lokasinya Mesti di perumahan Teman-teman Iya Pokoknya deket banget dari Jembatan Serong lah Banyak dari 5 menit Pokoknya masuk komplek Ada 123 Itu rumahnya ya? Karena nomor 3 Di Saffam Siap-siap Bang ini Apaan bang sih Bang Itu Bang Kayak lemari Bang Itu Itu apa ya Tempat-tempat Tarantula Langsung aja Oh langsung ke sana ya Oh iya dah Tuh temen-temen Kita ikutin nih Bang Nando Yang punya Tarantula Gue cacet Uuuuh Udah kayak peralatan Ini ya Tempat-tempat Aksesoris elektronik Iya ini Oh ini Tarantula Tarantula Oh mau nanya dulu nih Bang Bang Nando Ini kurang lebih Ada berapa ekor ini Bang Waduh Mungkin perkiraan Ada 150an lebih 150 ekor Ya mungkin Kalau sama kecil-kecilnya Ada 200an Banyak banget ya Iya 200an lebih lah Itu hidup semua Bang Hidup semua Oh hidup semua Jadi ininya gimana Bang Seninya Miara Tarantula Tuh gimana sih Bang Seninya sebenernya sih Nggak tau saya dari mana Coba kayak Sebenernya saya dari hobi Oh hobi Iya Suka-suka-suka Berunjung Menghasilkan Saya terus ingin Yang penting ada cuannya ya Iya Oke Di sini kurang lebih Ada berapa jenis Tarantula Bang Mungkin ada 20an lebih 20an lebih Mungkin 15 15-20 15-20 Ini banyak banget Temen-temen loh Tuh Lihat di atas tuh Uh Itu Tarantula semua Yang lemari-lemari Gede nih Ibaratnya kulkas Dua pintu kali ya Kita mulai dari mana Enak ya Bang Aduh Gimana ya Ya menurut Kita dari bawah aja nih Kali ya Oh ya Di bawah Bawahnya ada apa ini Bang Di bawah ada Tli Tokal Pagans Oh ini ada nama-namanya ya Ada tulisannya Ada jenisnya Tli Tokat Pagans Itu nama latinnya Iya Ini kayak gini Oh ini Pantap Merah Pantap Merah Dari Mexico Oh Mexico punya nih Bang Iya Oh Mexico nih temen-temen Ini dia Eh eh Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa dipegang Gak apa-apa Dia racun Ada yang lovenom Ada yang highvenom Ada yang mediumvenom Oke ini termasuk lovenom Lovenom Dia jarang banget gigit Ini kalau kena sengatar Kira kurang lebih berapa lama Paling cuma kayak Sama lebah aja mungkin Parahan lebah Parahan lebah ya Iya Yang megang ini Gue mau pegang Tapi gue takut Aduh Ini sebenarnya aman Aman ya Cuma ada yang lebih jenis Lebih aman lagi Ini temen-temen tuh Ini lebih aman nih Gak bukan ini sih sebenarnya Cuma ini sama jenisnya Ini sama jenis Pantap merah ya Iya Pagans Pagans Ini temen-temen tuh Ini kurang lebih usia Berapa lama ini Bang Kalau ini Mungkin Perkiraan sih Mungkin Mungkin ini Tiga Tiga tahun Tiga tahunan Iya Tiga tahun sampai lima tahun Ini selama pelihara Dia makan gak Bang Makan Makanya Kalau ini malah jarang Sebulan sekali Atau dua bulan sekali Oh dua bulan sekali Iya Makanya cuma jangkrik Mungkin Sepuluh atau dua puluh doang Dua puluh jangkrik Iya dua puluh jangkrik Satu dia Iya Sudah selama sebulan Iya sebulan atau dua bulan Mungkin kalau memang Udah gendut banget nih Dia dipuasain Gak udah disimakan Oh jadi jangkrik Taruh aja sini hidup-hidup ya Iya taruh aja Sepuluh ekor gitu Tapi abis ya Abis Abis Kalau emang gak abis Mungkin dia kayak Menyem mau ganti kulit Oh gitu Nah ini Ini kan pot bunga Ini buat tempat ngumpet Tempat ngumpet Langsung ngumpet ya Oh iya ya Nih kita aja Oke Di dalam Betup aja kameranya Begini nih Tuh Itu buat tempat ngumpet Mungkin dia kalau dia Gak ngumpet ya keluar keluar Itu yang satu jenis Jenis pagan Terus kita lihat lagi Ada apa lagi bang Apa nih Jenis yang lain bang Ini dari total Yang ada disini kan ada Low Venom Medium Venom Sama High Venom Yang tadi masuk low Ini low Kalau mediumnya mana bang Mediumnya mana ya Bentar Sedikit dulu Saya lupa Nah dia aja Nyeri-nyari Apalagi gue yang baru datang kesini Ini Banyakan mungkin ya Mana ya Saya malah bingung Mediumnya mana ya Mungkin ini sih sebenarnya Oh itu Ini apa nih Darlingi 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 Ini saya lupa High Venom Atau Medium Venom Medium Venom Saya agak lupa Ini kan malah Ini agak galak sebenarnya Ini agak galak ya Iya Dia larinya cepat Gak apa itu Sebenarnya Gak dianjuriin Buat megang Iya cuma ngeri-ngeri Sedap ya Apalagi Dia Dia berani banget Gue mah kagak berani Ini Ini jenis apa nih Mal tadi Ceratogirus Darlingi Ceratogirus Darlingi Ini ada yang High Venom Oh ini High Venomnya nih Dia lebih Ini Orange Babon Tarantula Orange Babon Tarantula Iya Oh iya tuh Uh Cakep 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 Kata gue sih Oh iya Jadi dia bisa dibakal main juga Kalau yang Cuma gak dianjurin ya Iya gak dianjurin Ini kan High Venom Ini yang khusus buat Sudah punya Tekniknya lah ya Iya Tekniknya yang udah Pede lah Jangan coba-coba lah Apalagi buat Anak-anak yang Main beli Tarantula Minta beliin Toto dipegang Biseng Nah lo Dia bisa ke atas Nah Jadi ada tekniknya juga Cara mindahinnya ya Sebenernya ya Gak boleh panik sih Gak boleh panik Nih Tuh Ini lokal itu Dari mana bang Ini dari mana ya Saya sebenarnya Sampai lupa malah Laking banyaknya Tarantula ya Iya Ini sampai gak kehitung Berapa Sampai gak kehitung Pokoknya ini Asli luar negeri Asli luar negeri Semua impor ya Impor Ada yang di Indonesia Ada yang lokal Dari Kalimantan Ini banyak banget tuh Jenisnya Itu Tuh ada Ini nih Nah itu paling aman tuh Buat dipegang Ini paling aman nih Iya Ini berap Beraci pelma Beraci pelma klasi Iya Itu paling aman Ini ada Pimel Oh udah dibedah-bedain Bang ya Iya Ini dari Brazil Dari Brazil Ini Tarantula terbesar Nomor 3 Di dunia Iya di dunia Tarantula terbesar Di dunia nomor 3 Iya Ada Namanya Lasidora Parahibana Oh Lasidora Parahibana Ini pernah Gula liat di tempatnya Kang Marco Iya Ini mana bang ya Mana-mana Oke temen-temennya Gue bisa megang Tarantula Di tempat Marco Gue gak berani Disini gue berani Tuh Apa tadi bang Lasidora Parahibana Lasidora Parahibana Itu nama ilmiahnya Mungkin Ini asalnya Berajir bang ya Iya Berajir Dia kalau disana Pemakan burung Pemakan burung Iya Ini ada yang lebih gede lagi Cuma mungkin lagi mau ganti kulit Sama jenisnya Ini sama bang Sama ini jenis Cuma ini mau ganti kulit Mau ganti kulit ya Oh udah keliatan merah-merah gitu ya Iya Udah Udah inilah Kayak kulit tua lah ya Kulit tua bener Oke tuh temen-temen Ini sama jenis ini Kalau Ini udah ganti baju Ini belum ganti baju Oh ini udah ganti baju nih Yang hitam Iya ini belum Oke tuh Terus cara pindahinnya gimana bang Pindahinnya Sebenernya pindahinnya gampang sih Cuma tinggal pindahin aja Kayak gini aja nih Letakin Oh jadi katanya ada yang bilang Awas di sengat Awas di sengat Sebenernya enggak ya Iya enggak Asal kita enggak panik Iya bener Oke 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 Tepat itu Harusnya enggak boleh panik Cuma buat yang low venom ya Jangan coba-coba pakai high venom ya High venom jangan Mungkin kalau di luar Eh kalau di Indonesia tuh Mungkin iya Karena di Indonesia tuh Tersebarnya high venom semua High venom semua Mungkin di kebun-kebun Praera Jawa Kalimantan Papua Atau Sulawesi Ya itu High venom semua High venom ya Jadi kalau nemu Mungkin hati-hati Oke oke Tuh banyak maunya disini Tadi jenisnya udah disebut-sebutin Tuh yang gede-gede Belum yang kecil-kecil Nah yang kecil ada di sebelah situ Mana bang yang kecil bang Ini jenis apa bang yang kecil-kecil bang Ini ada jenis juga nih Ada bagans Yang tadi Oh semua anak ya masih ya Masih pembesaran ya Masih pembesaran Ini ukuran 6 cm 7 cm Ini tadi kecilnya Ini seperti ini Ih tuh Nih Ini yang 6 cm Ini sama Apa Laosiba Parahibana Bukan Ini bagans Oh bagans Yang pertama awal itu Oh iya iya Yang medium venom ya Yang ini Apa Lopenom Iya Lopenom Yang pantat merah Pantat merah Ini masih kecil segini aja Lumayan bang ya Tuh banyak banget nih Tuh SP Hati-hati Tuh SP Hati-hati Tuh dari Indonesia Oh dari Indonesia Sulawesi Ini nama-namanya ya Ada SP Hati-hati Pokoknya kita Coba kita lihat Yang hati-hati Itu maksudnya hati-hati Gimana megangnya hati-hati Gimana Gak tau sih juga Kurang tau Emang namanya aja ya Ya namanya SP Hati-hati SP Hati-hati Apa nih Dia lagi ngumpet Oh udah bikin rumah ya Iya dia lagi ngumpet Dua Iya kalau ikan kan di pelihara dilihat ya Ini sama sebenarnya bisa dilihat atau enggak Mungkin Dia emang kalau ini jenisnya Suka ngumpet Suka ngumpet ya Kecil Karena emang masih kecil Ini makan apa yang kecil bang Ini makannya Bisa jangkrik Bisa ulat hongkong Atau ulat jerman Oh bisa Sama aja ya Iya bisa Semuanya bisa Tuh Ini berarti yang tanggung ya Yang udah agak gedean ya Ini tempatnya kecil lagi apaan Masako Oh itu yang lebih kecil lagi Ada juga Ada juga yang lebih kecil Banyak banget Yang dari yang gede Sampai yang paling kecil tuh Ada semua Ada semua tuh Ini ada Sling Apa tuh Gepul Trips Gramostola Gramostola Ini ada Bohemi Ini Bohemi Ini ada Albopilosum Kayak kapsul ya temannya Ini ada Anakan-anakan Ini anakan sendirinya apa gimana bang Ini sebenarnya sih dari orang sih Oh dari orang Belum nyetak sendiri yang ini Ini ada rencana menyetak sendiri bagaimana bang Ada Ada ya Mungkin tahun ini Mungkin tahun besok udah jebola anak-anak Indukannya ada bang Indukannya ini Ini semua ini Oh ini semua Ini yang sedang-sedang Ini yang sedang-sedang Ini yang sedang-sedang Ini bukan semua Ini yang mau project Yang Kata perwarenya gede-gede itu indukan ya Iya Indukan Nih teman-teman Ini yang kecil-kecil Kecil banget Kecil banget ini dia Ini mungkin 1 cm Ini 1 cm Sampai segitunya Piaran terangtula Kayak anak semut ya Ini terang-rang lah Semut terang-rang Semut pohon Tapi gedenya bisa gede Bisa gede banget ya Oh iya tuh Oke oke Kecil banget tuh 1 cm Walaupun kecil ini Ada nominalnya bang ya Ada Ada Lumayan ini Lumayan ya Lumayan ini Satu Beginian Kisaran berapa itu bang 50 ribu 50 ribu Iya Kecil segini 50 ribu Tuh Hitung aja lah 50 ribu satu Apa beda-beda sama aja Kalau ini sama Sama Kalau ini mungkin ada beda Ini totalnya ada Kurang lebih berapa Kotak berapa botol bang Kalau ini mungkin ada 40an 40 botol Kali 50 ribu aja udah Belum yang lain Belum yang lain Nih Ini yang kecil Kurang lebih 50 ribu Ini kisaran berapa bang Ini beda-beda jenis Ini 170 Ini ada 130 100 ribu 100 ribu Ada 80 ribu 80 ribu Terus yang beda lagi di atas ya Oh di atas ada 200 200 Ada 2,5 Macem-macem ya Macem-macem Di atasnya lagi Ada 4,5 Ada yang 300 Ada yang 3,5 Itu ada nilainya semua ya Ada Tarantula tuh sebenernya kayak investasi Investasi Bener-bener Buat yang hobi aja ya Cuman kalau yang gak hobi Kadang-kadang Susah juga buat bakal mainnya Memang Udah Udah seini Dia termasuk eksotik bang ya Exotik Nah ini Nah Ini kan tadi yang Dari 50 Sampai 400 ribuan Kalau yang indukan bang Indukan dari 400 Sampai 2 juta Sampai 2 juta Ada 2 juta Gede-gede banget tuh Notal nominalnya Dari 400 Sampai 2 jutaan Perekor Kalau boleh tau bang Tarantula yang paling mahal Jenis apa bang Ini sih sebenernya Yang disini Mana Ini Yang tadi dilihat ya Tidak Kalau ini Yang atas ya Yang atasnya ini Sampai nembus 1 7 1,7 Iya Sebenernya saya jualnya murah murah sih Oh murah-murah ya Tapi gak murah juga sih Ini termahal disini bang Iya Ini teman-teman Ini paling aman buat pegang Tuh Si pantar merah juga ya Iya ini dari Meksiko Oh Meksiko Ini udah Rare lah hitungannya Makanya mahal Oke 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 Udah langka lah ya Cuma gak langka-langka banget Mungkin emang susah dicari Susah dicari nih teman-teman Ini paling mahal Di angka 2 jutaan Lebih kurang lebih ya Oke Oke bang Nando Kayaknya dari situ Dia banyak banget nih Gue gak mungkin Lihat satu persatu semuanya Cukup Sampel-sampelnya aja Sama anakannya Tadi udah dilihatin Dari indukan Sampai anakan Nah Bang Nando ini Emang hobi aja Atau ada sekalian Buat di Jual nih bang Awalnya sih sebenernya hobi Awalnya hobi Terus Tiba-tiba Kok tiba-tiba Menguntungkan kaget Makanya langsung Alihin ke Buat bisnis Buat bisnis Walaupun Lebih gampang dipelihara Dan makannya juga simple ya Iya Benar Oke Nah Jadi buat temen-temen Yang pengen Pelihara Tarantula Atau Baru mau mulai Hobi di Tarantula Itu Kalau mau ngambil dari sini Mau beli Bisa gimana Bawa cara Bisa lewat Tokopedia Atau Shopee Oh ada Tokopedia Sopi Mana Oh ini Nih temen-temen Nance Exotic Pet Sama Nance Underscore Exotic Pet Dishopee Nance Underscore Exotic Pet Sama Juga ada Sama Nance Exotic Pet Sama Sama Semua Disamain Dari Tokopedia Shopee Jadi lebih simple nih Buat temen-temen Yang mau Rekler tuh Bisa di Shopee Sama Tokopedia Jadi gak perlu Rekening-rekening gitu ya Gak perlu Aman terjamin Terjamin Kalau mati di jalan Diganti rugi Oh gitu Ada garansi ya Ada garansi Mau nyampainya Sebulan Atau Dua bulan Atau Seminggu Dua minggu Kalau mati di jalan Diganti rugi Itu bisa kemungkinan Mati bang Mungkin yang kecil Itu mati Bener kecil Tapi Kecil banget Mungkin 98% Jarang banget ya Jarang Jadi itu dia Karena lebih simple Pengirimannya Biasanya ngirim mana aja bang Kirim sih baru Indonesia doang sih Mungkin Ke paling jauh Paling jauh Aceh Aceh Sumatera Utara ya Iya Pernah ngirim ke Kalimantan Sulawesi Bali Sumatera Tapi Papua belum sih Papua belum Pokoknya disini Banyak banget temen-temen Tuh Ada nih Jangkrik buat pakan 50 ribu Perekor Oke Jadi itu dia Koleksinya Bang Nando Di Tarantula Atau Non Exotic Pet Instagramnya Jangan lupa di follow juga Nah Gini Bang Selain jual online Ada juga Ada beberapa orang yang Datang sini gak bang Yang buat Kadang ada Kadang ada Itu bisa bang Bisa Dia bisa Kalau kesini bisa milih sendiri Oh jadi Emang dibuka juga Buat umum ya Iya dibuka untuk umum Tiap Tiap hari apa gimana tuh bang Mungkin jarang Mungkin Sebulan sekali Atau Dua bulan sekali Oh gitu Yang penting janjian dulu ya Iya Nanti janjian dulu Janjian dulu Karena Kadang juga sibuk di luar bang ya Sibuk sekolah Oh sibuk sekolah Serius bang lu masih sekolah Iya serius Masih 3 SMA 3 SMA Iya Berarti Jiwa muda Udah bisnis Keren banget Oke itu dia Bang Nando Terima kasih banyak Nah buat temen-temen yang mau kesini Atau pengen milih-milih Mau beli Tapi pengen liat-liat Itu kontaknya kemana tuh bang Atau alamatnya Alamatnya Lemirage Gardenia Tinggal buka mask aja Oh iya tinggal buka mask Mas Non-exotic pads Oh gitu ya Ada ya Ada Tinggal langsung datang aja Siap-siap Pokoknya untuk kontak mah DM-DM Instagram aja bang ya Ya boleh Oke temen-temen Jadi Nggak perlu panjang-panjang Cuma lumayan durasi Hampir 20 menit Dengan bang Nando Yang punya Non-exotic pads Oke Bang Nando Terima kasih banyak Semoga makin lancar Usahanya Amin Oke bang Nando Masih banyak Sama-sama Oke temen-temen Nah itu dia video gue di Tarantula bang Nando Tadi gue udah Kepo-kepoin Dari indukan Sampai anakan yang kecil banget Itu ternyata Nominalnya lumayan Harganya juga Ada Jadi buat temen-temen Yang mau kesini Jangan Kontak aja Atau DM Instagramnya Non-exotic pad Dan Terima kasih udah nonton video ini Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa